mau tahu caranya begini caranya tonton sampai akhir Halo kembali lagi bersama channel power editor disini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat opening video YouTube dengan light Oke disini kita langsung saja disini saya mempunyai bahan audio pixelnya dan kita akan langsung membuatnya pertama kita pergi ke teks pada teks kita tambahkan etrek yang default saja ya kemudian untuk teksnya kita jadikan 6 detik ini saja untuk tulisannya kita ganti menjadi nama channel kita disini saya ketikan power editor Oke setelah itu biar lebih bagus fontnya kita ubah disini saya menggunakan font one blk dan kita perbesar sedikit kurang lebih seperti ini Oke apabila sudah disini dari teksnya kita ubah menjadi clip dengan cara klik kanan dan kita create compound clip gunanya apa supaya dia bisa masuk ke layar ke layar pertama setelah itu kita tambahkan pada media dan pada library kita berikan black screen seperti ini Oke apabila sudah karena black screen ini adalah video jadi kita sesuaikan saja durasi dari teksnya dengan black screen ataupun nanti kalian bisa menggunakan foto hitam juga bisa ya setelah itu disini langsung saja kita berikan efek pada black screen nya yaitu pada mesh dan film strip dan pada film strip strip ini kita ubah ukurannya seperti ini kita putar seperti ini miring ya kemiringannya bisa disesuaikan nanti kemudian kita tarik saja bagian ini ataupun kalian bisa ubah di bagian feeder ya di sini dan jangan lupa kalian kemudian klik di bagian reverse oke kita tarik sampai keluar disini sebelum itu kita lihat dulu oke dirasa sudah cukup kita tarik sampai luar seperti ini dan pada jarum ini kita akan berikan namanya keyframe kita kita sesuaikan kurang lebih setengah detik dari posisi awal kemudian kita add keyframe disini dan kita tarik dari sumbu ini sampai detik keempat dan kita tarik film strip ini sampai ujung keluar seperti itu apabila sudah kita akan selesai kemudian kita akan tambahkan efek efek ini cukup bagus kita pergi ke efek dan pada video efek kalian kita akan pergi ke light efek dan cari namanya bidadari atau angle nama efeknya oke disini kita add track karena dia menambahkan kesuruh video kita tarik saja sampai akhir apabila disini terlalu besar bisa kita turunkan pada stringnya menjadi kira-kira 60 oke kita akan preview dulu oke dia rasa sudah cukup bagus terakhir kita akan tambahkan audio biar lebih hidup oke pada audio ini kita akan tes dulu oke kita akan potong di bagian sini kita akan buang bagian depannya dan kita akan tarik oke dan kita akan buang juga di bagian akhirnya kita lebihkan sedikit supaya apa nanti kita akan fade out seperti ini supaya audionya tidak langsung putus oke dan kita akan lihat preview nya oke setelah selesai kita oke setelah selesai kita akan klik export kita ganti judulnya menjadi opening youtube youtube dan kita akan klik export oke untuk videonya sudah selesai di export dan beginilah hasilnya oke terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi nantikan video-video terbaru hanya di channel power editor see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati